Bang Jessica Wongso, gimana bang? Ada perkembangan apa bang? Ya perkembangannya, ini kan besok kantor sudah tutup. Ini tanggal 20 kan, 22 kantor kita sudah tutup besok terakhir. Jadi kita di dalam tim memila Jessica Wongso, ini salah satu timnya. Pertama, laporan dia yang sesama ke Komisi Judisial, sudah mendapat tanggapan dari KY kemarin, dan mereka sudah diperiksa di KY sebagai pelapor. Ada Ibu Dame juga, ada Bostab. Jadi, pertama kan kita laporkan hakim, itu sudah diperiksa oleh KY. Setelah itu kita lihat, tunggu apa hasil laporan kita itu. Apakah ada sanksi atau tidak kepada hakim yang kita laporkan, kita lihat. Nah, mengenai soal rencana PK, ini kita bukan diam. Saya juga bisa memahami dan terima kasih kepada para netizen. Misalkan saya lihat di social media, di TikTok dan sebagainya, mengatakan, Pak Otto, jangan ini, jangan loyo, harus up terus. Saya bangga semangat sama netizen. Terima kasih buat netizen, tapi kami bukannya lengah, ya, tapi kan loyo kan harus mempersiapkan diri dan baik-baik kan. Nah, PK itu pasti akan kami lakukan. Kita menunggu timing saja. Waktu sekarang kan juga kami masukkan juga kan, tidak dikundangannya juga karena pengadilan juga akan tertutup. Jadi mungkin Januari atau Februari bisa kita lakukan, tapi sementara ini semua tim bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti. Setelah kumpul bukti-bukti yang kita bisa jadikan sebagai novum, untuk bisa membahaskan Jessica, akan kita kumpulkan dan pada waktunya kita akan langsungkan. Tapi sejauh ini pengumpulan... Walaupun sering nunggu, kapan nih, kapan PK-nya, PK kan boleh aja setiap waktu di dalam kubat. Tapi kalau nggak ada datar kan, tengok juga kan. Kan bodohan, ingat itu. Bang! Saya berharap makam agung itu tidak memikirkan kasus ini dan melihatnya secara prosedural lakai. Saya katakan itu prosedural itu kadang-kadang ada proses PK itu hardilandung. Tetapi saya berharap hakim agung itu harus progresif. Hukum progresif yang dianut. Kenapa? Kalau ukamanya itu satu perkara secara prosedural mungkin sulit ditempu. Tapi kalau secara subtansi, jelas dan nyata-nyata, dia ketahui, dia pahami bahwa ini ada salah, maka makam agung juga harus berinisiatif mengambil jalan untuk bisa mengambil kebenaran. Karena tujuan kita kan bukan hanya kebenaran formil, tapi kebenaran materil. Jadi meskipun prosesnya mungkin ada halangan, tapi haruslah makam agung bisa berupaya untuk membuka pintu seluas-luasnya agar akses to justice, akses kepada kadil itu bisa disampai. Harus kita kembali, saya katakan itu, sekon dan karta, ingat itu. Sekon dan karta sudah ingkrah, sudah dihukum sekena tahun. Tapi oleh makam agung bisa dibuka kembali. Bang, tapi sejauh ini apa yang paling sulit sih dalam mengumpulkan bukti-buktinya Jessica Wangsa itu? Banyak hal ya, saya bisa dikatakan itu, banyak tembok besar yang saya katakan itu. Coba aja dulu, ada juga komentar-komentar dari advokat ya, yang namakan apa itu, ada pihak-pihak lain mengatakan bahwa ini adalah drama kita, desain kita, katanya kan? Ini kan aneh, dibuat ajaib kan? Jadi itulah salah satu contoh-contoh bahwa betapa besarnya tembok-tembok yang kita ada dalam. Kita berbenturan dengan institusi hukum. Kebenerjaan, institusi pendidikan hukum, kejagaan, kepolisian, dan sebagainya. Nah ini kan tidak mudah. Jadi kita tidak berupaya untuk bisa berkelahi dengan mereka kan? Tapi kita berharap mereka juga harus membuka pintu seluas-luas ya. Untuk keadilan itu, jangan formal gitu loh. Kalau mereka hanya berpikir menang kalah, ya negara ini akan repot. Tidak boleh dalam hal ini menang dan kalah, tapi salah atau tidak. Kalau ada kesalahan yang dilakukan dalam perkara ini, ya harus diperbaiki. Itu poin. Kalau sebenarnya di luar sana masih ada kepolisian, apa keliru sih masih? Iya, saya mengerti bahwa kepolisian mungkin, saya merasa kalau sampai ini Jessica diubahaskan, nama kami gimana? Kadang-kadang ada begitu kan? Kepolisian begitu, jaksa begitu. Tapi tidak boleh begitu. Ya tidak boleh. Tidak ada di sini nama baik yang jadi rusak dan sebagainya. Tapi adalah kebenaran yang hakiki. Masa kita korbankan seorang anak manusia, tidak bersalah, tapi harus dihukum. Itu tidak boleh. Berkali-kali saya katakan, bagaimana kalau itu terjadi pada anak kita, pada saudara kita, tanda kita. Itu bagaimana kalau terjadi? Terima enggak? Kan enggak bisa. Nah, kalau ini sampai terjadi berjalan begini, maka ini akan berpotensi, kita-kita ini akan kena seperti itu, saudara kita akan kena begitu besok-besok. Jadi makanya saya berterima kasih kepada teman-teman yang terus mengatakan kasus ini. Ini perjuangan kami, juga perjuangan Anda sekalian. Jangan sampai dari kita, Anda, tetap orang-orang kita, bisa mengalami nasib yang sama. Jangan sudah kejadian, baru kita teriak. Jangan. Sebelum terjadi, kita harus berjumpa. Oke. Oke. Terima kasih. Ketika menyadari bahwa tembok itu banyak, tembok itu sangat kuat. Sebabkah optimis nih, peluang untuk PK itu maju? Kalau majunya PK, pasti kita harpa juga. Harapan kita, Makam Agung, harus membuka hati, membuka pikirannya, mengetuk rasa keadilannya. Sekarang ini kan, ini kan keadilan digetuk-ketuk nih. Pintu keadilan ini, lagi kita ketuk-ketuk. Tinggal, Makam Agung mau buka enggak? Nah, hukumnya mengatakan Bara siapa yang mengutuk pintu Bicaya Tuhan akan membukakan pintu Nah, itu yang kita harapkan